Balik lagi bahwa diagnosis itu harus dari profesional Gitu ya Jadi misalnya sahabat sonora nih Tadi udah tes gitu kan Meskipun agak ribet Tapi sesuai prosedur udah tes Terus disitu gak ada diagnosis apapun Misalnya ya mentalnya sehat gitu Tapi sahabat sonora ngerasa Enggak deh Kayaknya aku ada masalah Enggak kok gak sehat gitu ya Nah terus googling lah Terus kayak biasanya cari Gejala-gejala depresi Misalnya gejala-gejala bipolar gitu kan Nah untuk googling nyari baca it's okay Itu bagian dari wawasan ya gitu Tapi jangan sampai setelah baca Oh oke aku menuhi 5 dari 7 gejala fix Aku depresi Jadi jangan sampai diagnosisnya Sekarang di kondisi yang stabil Untuk menjaga si mental yang kuat ini Ini ada tips and tricknya gak sih Kak Atau kuncinya tuh apa sih Ya oke kunci Dekinya apa nih Gini ini sama challengingnya untuk memulai bangkit Gitu mempertahankan itu ya Karena artinya kan banyak hal yang sama Yang harus kita lakukan gitu Dari itu tuh dengan effort gitu Jadi kalau Mbak Bus pengen nanyanya itu jawabannya satu kata Konsisten Oke betul Yang meskipun itu juga challenging ya Betul banget Untuk konsisten itu gitu Tapi ya gimana Maksudnya karena Apa ya Kayak misalnya kita mau sehat secara fisik Kita kan harus konsisten olahraga Jaga pola makan gitu Meskipun dengan semua itu gak ada jaminan kita gak akan pernah sakit For the rest of our life gitu kan Gitu ada aja kemungkinan Tapi meminimalisir Gitu jadi Sahabat sonora disini Kalau misalnya mau konsisten gitu ya Bisa dicoba Tapi kalau ternyata suatu saat Aku capek banget untuk konsisten Betul Gitu It's okay Gitu take a break Gitu ya Untuk melepaskan Yaudah misalnya lagi mau Apa ya Bener-bener capek Mau melepas semua dulu Ya ambil waktu Tapi namanya break ya Bukan berarti itu akhir Gitu Jadi jangan lupa untuk balik lagi Gitu Nah makanya kalau mau take a break juga Kasih waktu ke diri Butuh berapa lama Seminggu Tiga hari Gitu Jadi ada deadline-nya juga Gitu Untuk istirahat dulu Baru bangkit lagi Gitu kan Dan jangan lupa yang di maintain Bukan diri kita aja Tapi si support systemnya itu Again gitu ya Karena tadi juga Diri sendiri itu juga bagian dari support system kita ya Jadi negosiasi lah sama diri Aduh pengen sedih dulu Dua hari ini ya Habis itu udah ya Kayak ngomong sama diri sendiri Udah cukup nih dua hari Yuk bangkit gitu ya Iya kayak misalnya Boleh gak sih Gak mikirin dulu tentang target-target gitu Kasih aku waktu ya gitu Jadi yaudah Enjoy your life aja dulu Tiga hari gitu Iya Apalagi selalu mengingat Kita tuh ya masih manusia Terbatas ya Jadi gak apa-apa banget Untuk take a break Iya Ini ada tanggapan dari VP tadi Kak Oke Agak rumit ya Mbak Puspa Kirain nyoba tes dari Google aja Bisa gitu katanya Nah pengen banget deh nyoba tes Semoga ada waktunya Terima kasih Mbak Puspa dan Kak Anggi Terima kasih kembali Terima kasih Semoga bermanfaat Nah ini balik lagi Kan pengen nyoba-nyoba ya Kayak Aku dalam kondisi Status mental yang mana nih Nah ini kan banyak juga Keterangan-keterangan yang kita baca Kayak Wah jangan-jangan gue masuk di Di polar Ini masuk ke sini Nah ini Bahaya banget gak sih Kak Anggi Oke Diagnosis sendiri Atau self-diagnosis ya Sekarang ya gitu Itu kayak gimana sih Bisa gak bikin kita malah Gak kuat mental gitu kan ya Nah Balik lagi bahwa Diagnosis itu harus dari profesional Gitu ya Jadi misalnya sahabat sonora nih Tadi udah tes gitu kan Meskipun agak ribet Tapi sesuai prosedur udah tes Terus Disitu gak ada diagnosis apapun Misalnya ya Mentalnya sehat gitu Tapi sahabat sonora ngerasa Enggak deh Kayaknya aku ada masalah Enggak kok gak sehat gitu ya Nah terusnya googling lah Terus kayak biasanya cari Gejala-gejala Depresi Misalnya Gejala-gejala bipolar gitu kan Nah untuk googling Nyari baca It's okay Itu bagian dari wawasannya Gitu Tapi jangan sampai setelah baca Oh Oke aku menuhi 5 dari 7 gejala Fix Aku depresi Gitu Jadi jangan sampai diagnosisnya Cukup tahu aja Bahwa depresi itu gini-gini Gitu ya Karena yang bahaya Karena misalnya Oke aku fix depresi Itu jadi membuat kita Apa ya Mendefinisikan diri kita adalah orang yang depres Oke Gitu Jadi ketika kamu semangat Eh enggak kan aku depresi Mindsetnya ya Mindsetnya Jadinya Cenderung aku sebagai orang yang depres Aku menjalani hidup ini sebagai orang yang depres Gitu Aku penyintas depresi Misalnya gitu Itu kan kondisi Bukan identitas Ya Kondisi kesehatan mental itu kan kondisi bukan identitas itu Jadi jangan sampai Sebenarnya kita udah bangkit Tapi kita enggak melihat kita bangkit Gitu Gitu Jadi perlu hati-hati Kembali lagi ke profesional sih Gitu untuk diagnosis Dan diagnosis pun kami ya Misalnya psikologi itu pakai Bukan untuk mendefinisikan orang ini Oh kamu kalau punya diagnosis gengguan A Artinya kamu lemah Enggak Gitu Karena itu bukan identitas Iya Cuman kondisi kamu seperti ini Maka ini yang perlu kamu lakukan Untuk tetap kuat Gitu Artinya memang Cari tahu Cari info Pengetahuan wawasan It's okay Gitu ya It's okay Nah ini juga bagian dari Cara bertahan Atau kuat juga kan Jangan sampai dengan baca Misalnya baca Oh jangan sampai nih Ada muncul gejala ini Yuk cari tahu Untuk bagaimana bisa lepas Itu Nah tapi banyak orang yang kayak Langsung kayak down gitu Enggak sih Baca Kok ini gue ya Kok ini gue gitu Nah ini Gimana nih kayak Untuk bisa matahin stigma itu Supaya Ayo ke profesional Gitu loh Ini udah waktunya Ini kadang orang kayak Ngapain sih Mendenial itu gitu Enggak Enggak kok Udah gini aja Nah ini gimana kah Untuk bisa Yuk ke profesional Oke Banyak yang berpikir Kalau ke profesional Artinya dia lemah Gitu Ya aku kalau counseling Artinya aku gak kuat Gitu kan Lemah banget sih Gini aja gak bisa Gitu ya Padahal justru Dengan datang ke profesional Itu cara dia untuk bangkit Dan artinya dia mentalnya kuat Iya Gitu Karena again tadi ya Mentalnya kuat bukan berarti gak sakit Bukan berarti gak sedih Gitu Jadi Bagi sahabat sonora yang mau coba Gitu Untuk ke profesional Gak perlu berpikir bahwa itu Artinya kamu mentalnya lemah Gitu Justru kebalikannya Gitu